Pertugas unit intelijen Kodim 0203 Langkat berhasil menangkap Baharudin alias Agam, warga Jalan Cuk Nyadin, Binjai Timur. Dari tangan residivis perkara narkotika ini, petugas menyita barang bukti sabu seberat 5 gram. Menurut pasi intel Kodim Langkat, Kapten Selamat Jaya, penangkapan ini bermula dari adanya informasi masyarakat. Kemudian ditindaklanjuti oleh komandan unit yang diteruskan ke pasi intel dan dandim. Lalu perintah dandim ditindaklanjuti dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut. Libur Lebaran 1439 Hijriah tak mencurutkan semangat TNI untuk memberantas narkoba. Artinya, masyarakat silakan melaporkan informasi yang merasakan di sekitarnya terkait aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Barang bukti dan tersangka akan dilimpahkan Kodim Langkat ke BNN Kota Binjai. Sementara itu, Baharudin mengaku sudah menggunakan kristal putih tersebut selama 5 tahun. Namun, 3 bulan belakangan, bapak anak satu ini memilih untuk menjadi pengedar kecil dengan modal sabu yang diputar seberat seperempat. Baik, saya inginkan selamat sore. Hari ini kami dari tim unit meter Kodim berhasil mengamankan bandar narkoba dengan merangkai satu sak, kalau bahasa pasalannya mungkin sekitar 5 gram. Ini semua berawal informasi dari warga masyarakat yang besar, menghubungi ke dan unit, kebetulan dan unit sekitar putih. Ini menghubungi ke Angbota, kemudian melakukan ke pasien Pem. Nah, setelah kita lakukan ke dan BIN, Pak Deni Eka diperitakan untuk menganjuti. Dari BIN, Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, salam triberata. ya pasti bisa ceritakan bagaimana perangkis penangkapannya dan berapa yang berbukti ini pasti baik